Memang game pertama tadi hanya sebuah anomali saja dari RRQ Hoshi. Waduh, ingat ya. Atau? Ingat ya, RRQ dipilih oleh 6 caster yang bertugas. Dan gue harap banget nih ya, Dewa 6 per 6 caster ini sih. Kalau gak salah sih, minggu kemarin kita kan udah nih per 6 nih. Iya, karena semua. Karena kalau kita sebagai prediction itu as a data. As a data yang berbicara di dalam, di atas panggung. Tapi kali ini faktor di dalam in-game juga ternyata membuktikan dimana konsistensi dari tim RRQ Hoshi. Mereka menutup ke arah sosok dari Hylos dan juga Hayabujet. Kali ini ditutup oleh purpose-kan dari tim RRQ Hoshi. Cuma yang kita pertanyakan adalah kali ini RRQ mereka dengan sangat cepat mengambil Zuxin untuk perspekirin. Wah, ada link. Wow, wow. Ada link bisa incer belakang Cusin? Gak bakal aman kalau memang ada link-nya. Enak sih sekarang. Kenapa gak mereka balikin lagi aja Link Angel lah? Link Angel lah? We never know. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau terlalu terburu-buru sekarang. Biarkan dari tim Dewa United Esports. Ini jangan nge-pick gold lane-nya dulu. Jangan sampai dia nge-pick gold lane-nya dulu. Oke. Biar ini mid atau rom-nya dulu amin-main. Hmm, mereka bisa coba buat buka ruby-nya dulu misal. Ah ya XP sih mahal sih ini ruby-nya. Ruby-nya bisa di-flex juga kan. Betul-betul. Dan itu untuk nge-dine pick buat e-dog. Ya, aku setuju sih dengan pemilihan ruby. Jadi satu prioritas juga apalagi Pobius juga ditutup. Tapi terasa cow. Cow muessa. Yang mereka ambil satu comfort pick bisa kubilang dari dulu ya. Sebelum masuk ke EMPL pun Muessa memang sering banget menggunakan ke arah Chow. Dan ini bisa dibilang instant target lah ya. Satu dapat tinggal gimana nanti burst damage-nya akan diserahkan ke arah siapa. Karena juliannya udah diambil sama Arki Hoshi. Aku akan cukup murah sih tadi nge-pick ke arah Chow sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu lah sosok dari seorang Muessa ini sangat kuat dengan Chow-nya. Dan gak mungkin Arki Hoshi tanpa ada pertimbangan untuk ngelepas Chow. Aku kenapa mereka nge-amanin edit dulu sebagai flex si Pobik. Bisa di-rom, bisa di-exp. Iya. Atau tadi ya perjemahan ruby kan. Ruby dan edit itu. Iya. Bener ruby juga masih bisa flex gitu loh. Iya. Tapi mungkin ada plan tersendiri ini dengan adanya Chow ya om. Betul. Tapi Chow-nya juga bisa single target lock ya. Dan Chow ini sebenarnya kalau memang dipakai buat romer itu bisa untuk menangkal lantem flare. Karena dia ingat kan. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Dan Aurora juga ada. Kalau johet masih bisa dibanting-banting. Dan kalau Chow susah licin dia licin nge-dash. Yang penting kan Intisari kalau ketemu dengan Chusin pakai hero yang punya dash. Dan om dia sekarang juga kalau kondisinya yang terlihat dari Arki Hoshi dan juga Dewa United. Dewa ini gimana dia harus mikirin early game mereka punya galak. Punya gameplay galak, menggigit, mengerikan. Karena ngomongin dari Arki Hoshi di early dia punya power loh. Pickover. Mereka punya rinchnya. Mereka punya Julian bahkan. Sebagai canggul yang bisa dapetin point kill di awal. Mereka harus pikir sampai gimana caranya linknya ini punya free farming. Level 3 sih yang memang harus dicegah ya nantinya. Cuman linknya Arki setauku juga ini powerful. Cuman kadang ya waktu mereka tumbang ketemu dengan tim liquid ID itu. Dia overdive. Ya jadi berarti kita harus menyimak nih. Udah selesai belum PRnya nih. Apakah memang masih overdive buat linknya dia. Ya sampai jatuh ke kesalahan yang sama ya. Betul karena setauku linknya itu tumbang di dalam turret 2 kali. Ya jadi kena debat turret juga. Oke berarti itu udah officially overdive ya. Udah pasti memang overdive ketika damagenya masuk dari arah turret. Tapi kalau kembali lagi ngomongin karena banning. Sudah ada Ruby dan juga Harith yang ditutup tadi. Seperti yang udah kita jelaskan juga. Hero-hero yang punya efek dash. Ini yang gak sangat mudah ya untuk menghindar dari efek Cusain nantinya. Betul. Dan mungkin nanti bakal ada satu sisi go cleannya lagi ya. Yang bisa ditutup entah itu mungkin kalah Cloud. Yang juga cukup powerful menurut aku buat sekarang. Kalau misalnya mau diambil sama Dewa United. Ya dan banningnya juga romer-romer kali ya. Yang bisa di ban. Ruby, Franco, power buat idok. Franco sih gue. Ya ada Franco. Karena ini Franco ini. Bisa nutup link kan? Pertama nutup link. Kedua dia juga akan gigit siapapun yang masuk ke dalam rumput. Seperti kayak Muezza, hero-hero yang checking boost. Ya ya. Jadi dia gigit dihabisin dan Muezza gak punya defensif sekeras itu. Bisa jadi opti ya buat sekarang dia yang menentuannya. Kalau aku jauh dengan Batrix ternyata. Karena sama-sama masih belum punya karah full trainer. Batrix. Batrix. Mungkin dia ingin coba menghadapi sosok dari Cloud-nya Skylar ini. Atau tiba-tiba Sorizo pake cow lagi? Sorizo pake cow bisa jadi. Bisa juga sih. Bisa jadi. Gak ada yang ngabungin ya. Oke. Masih go, oke. Di gold dulu sekarang. Kalau mau turun satu siapa nih? Brody. Brody. Brody bisa dipik sama Skylar. Cloud. Brody atau Cloud ya? Iya. Gunti yang masih memang terlalu mahal. Eh sorry Brody. Bruno. Oh Bruno. Sorry, sorry. Bukan Brody. Kenapa jadi Brody? Bruno. Bruno-nya Skylar ngeri loh. Mengerikan sekali loh. Jangan lupakan itu. Iya, iya. Untuk power team fight juga besar banget ya buat Bruno. Tapi ternyata Lolita terlebih dahulu. Yang mau ditutup untuk area om efek. Bruno gak sih? Oh kamu kok marah. Oh kamu kok marah. Siapa tau keluar kombinasi kan. Oh kamu menantikan itu ya. Iya. Katanya sih hari-hari ini bisa keluar nih hari ini. Isu-isunya yang beredar gitu. Ramalannya ya. Ramalan cuaca ya. Ramalan cuacanya. Ini Bruno gak sih om? Karena dia butuh early game. Bruno oke. Butuh early game. Bruno oke. Cloud juga oke sih. Kalau dari awat kalau gue sarankan ini kayaknya lebih enak karena Bruno. Pertama karena dia butuh itu untuk di early game. Dan kedua Skylar sangat power. Dan Skylar sekarang nyari early game dengan temen-temennya yang sudah berada di dalam power early game. Lihat. Oke Arlo 2. Tapi berarti Moskov masuk opsi gak sekarang? Masuk. Masuk masih. Masih masuk. Dan kuat juga sih Moskov ini. Moskov hilang ya. Iya. Aku gak rasa buat Haki Hoshi ini bakal cukup powerful sih. Karena ada efek knockback-nya follow up. Ya ketika menghadapi Assassin lah. Dia bisa cukup mengimbangi ya nantinya di arah God Link. Iya tapi kayaknya lebih sakit Bruno sih. Oh oke. Memang Bruno ya. Flying tackle, range-nya jauh juga. Volley shot stack 10. Lebih cari damage-nya ya. Betul. Link-nya bakal dipaksa buat pake tempest of blood-nya cepet. Oh oke. Nge-trigger karena resource skills. Itu jadi satu hal-hal yang mahal juga. Dan kata jauh ini buat sekarang negari. Pranko. Oh dan Pranko. Waduh ngeri banget nih. Pranko dari E-Dog. Mungkin Godlaner Purify harus di tangan dari seorang awat sih. Godlaner Purify just in case ini terlalu banyak CC banget. Dari mulai Edith. Dari mulai Rinsia. Dari mulai E-Dog bahkan. Yang punya surprise bukan hanya CC. Ini untuk mempertahankan dirinya. Agar tidak terlalu terkena Ironhook. Yang sangat tajam dari E-Dog untuk beberapa belakang ini. Regitrasi dari Finn. Mancing mania mantap. Kayaknya dia butuh Godlaner yang punya Purify. Kalau mereka mau main Bruno boleh. Mau main Cloud boleh. Tapi terlalu lama nanti Cloudnya. Gimana caranya early game dipegang sama tim dewa. Tapi kalau misalnya mau main Bruno. Dia bisa menjadi penunjang. Dimana Ray parmi dengan sangat jelas. Santai. Dan ternyata jawabannya menunjukkan Lunox lagi. Magical Damage. Lunox lagi. Siapapun lawannya Lunox jawabannya sekarang. Buat what ya buat what. Iya iya. Cuma aku suka sih. Berarti ini mereka bakal main dengan full agresif. Mengingat dari sisi XP ataupun rumornya. Juga bukan tipikal yang tahan badan. Melainkan justru yang ngejar nih. Adanya Chow dan juga Arlott. Yap. Dan Arlottnya. Menjadi penentu sih kalau aku bisa bilang buat Arlottnya. Oke. Dia harus bisa cancel nanti. Perangkutnya karena lagi Blood Hunt. Asal belum selesai Winter Crownnya. Karena Winter Crown sekarang jadi first item nih. Biar gak ke cancel kan buat bulatannya dia. Biar aman ya. Biar aman betul. Tak bakal kegeser sama sekali. Ini bakal jadi menarik juga. Buat teman-teman dari RRQ. Maksudnya dengan banyak efek CC yang mereka miliki. Juzin ini kan juga jadi salah satu hero yang powerful di era early game. Ditambah dengan Ai Julian. Jadi harus bener-bener berhati-hati nih. Untuk sisi minyak lain ataupun sisi jungle. Yang bisa diganggu gue gak. Satu laka lagi dewa. Menjegal juara. Half season dari RRQ. Atau bahkan RRQ. Akan memaksa dan membalaskan dendam di game yang ketiga. MPL Arena. Minta tebu tangannya. Let's go to the lead of town. Yes ini dia untuk game yang kedua. Dengan skor satu poin. Yang sudah diaman-aman oleh Dewa United Esports. Dan seperti. Yang udah kita wanti-wanti dari awal. Early game power yang dibawakan oleh RRQ. Apalagi ada Julian yang tangan Sutsujin. Ini bisa menjadi malah petaka. Buat RRQ Hoshi. Kalau misalnya mereka belum punya jawaban atas hal itu. Betul. Ini pokoknya 2-0 kegalahan. Akan menjegal. Akan menjadi. Bukan hanya tadinya mungkin polisi tidur. Tapi sekarang udah bisa menjadi gerbang om. Itu gagalnya mereka half champion season. Dan ternyata Wat yang kasih pressure sekarang. Dan ini memang butuh sih. Kalau menurutku sih. Lu Nox sebelum level 4 itu gak punya power sama sekali. Hampir sama Julian sebelum level 3. Iya. Jadi dari Watnya memang gak bisa bermain terlalu agresif. Bahkan cenderung hamu sangat bersabar. Karena harus bertemu dengan Idok. Dia bisa tarik keluar. Dia bisa tarik paksa. Tapi memang sejauh ini kita bakal melihat dulu sih. Ini mid-nya yang bakal lebih ramai om. Iya. Dari mid. Betul banget. Karena gimana mereka bisa ramai. Ini kita melihat. Kalau misalnya di tengah itu. Clear dengan sangat cepat. Tapi ngomongin Rhi yang sudah berada di level. Tempat nantinya. Dairon bisa di solo pick up di arah top lane. Perbandingan levelnya jauh loh soalnya. Benar. Dari segi levelingnya. Dari segi output damage yang bisa diberikan juga. Itu bakal cukup terasa. Tapi aku belum melihat nih permainan dari Julian apakah. Bakal dimunculkan sekarang di arah top lane. Untuk mengincar ke CCXP. Lihat di depan sana. Soriso akan coba menjugar belakang. Dairon menjadi pilihan utama. Tapi lihat table sub lane for offense. Di tengah dari Soriso. So, Su, Su, Jin. Coba bertanggara diri. Dengan adanya. Enhanced. Lihat juga. Satu boboin kill dari Ray. Terlalu di ini. Pemaksa mendapatkan dua boboin kill. Untuknya Keys. Save the deal. What's happened? Dan meanwhile dari bottom lane. Wesah berjumpa melakukan solo pick up. Dan nampaknya kali ini. Wesah gagal double kill from Skylar. Double kill yang berhasil menyeimbangkan posisi mereka. Tapi Ray. Baru wawah single. Mengenai overdive itu langsung terjadi di depan mata kita. Lagi dan lagi. Dua game secara berturut-turut. Siapa yang mendapatkan kemenangan Dirli. Mereka memiliki kegeridian yang sangat luar biasa. Oke. Setarikan karena purple buff yang harusnya gak berimpat terlalu besar. Karena Ray juga masih ada di sana. Masih hadir untuk mendapatkan area tersebut. Tapi turtle-nya saja. Dan kali ini harus direlakan. Dan banyak kerugian untuk Dewa tadi ya. Selain daripada Ray yang tumbang juga. Itu ada pertukaran satu untuk dua di bagian bawah. Betul. Ya. Jadi sayang sekali tadi untuk Dewa. Dan ini sekarang berarti lebih cepat untuk jadi juga level 5. Berhadapan dengan Lunox yang baru mau menginjak level 4. Itu cukup jauh juga. Tenang. Kalau punya dash aman. Punya dash aman. Ingat kuncinya lawan Cusin itu di sana. Punya dash kecil. Minim kecil deh. Tapi bisa ngedash. Masalahnya ada hidup juga om. Jadi lumayan agak deg-degan nih ya. Ngelihatnya dengan Ironhook. Yang bisa saja muncul. Apalagi sekarang. Lihat juga standby. Dalam tangannya. Ada beberapa efek frozen yang bisa dibalaskan sebenarnya oleh Dewa United. Dan melihat posisi mereka. Ini potensial. Rhea gold lane akan jadi incaran juga dari Dewa untuk menyeimbangkan Skylar yang baru dapetin dua eliminasi. Ya setuju sih. Karena di game yang pertama. Wat cukup bebas tadi. Gak ada gangguan sama sekali untuk dia. Tapi sekarang presionnya sudah masuk juga. Gimana untuk di goldnya ternyata memang benar-benar dibantukan untuk Skylar ini. Karena akan ada dua lane yang diberikan buat Skylar. Wow. Ini bakal kenyang banget berarti dari sosok Skylar-nya sendiri. Mereka belum bisa menukarkan hal itu dengan apapun. Kayak di sisi XP-nya pun. Mereka lumayan tertekan. Tapi idok. Oke. Dwarf track. Tapi juga sesuatu serang idok. Dia goldin begitu saja. Dari Rhea. Fokus terbang. Tapi lihat. Tangan ada Cloudy Hunt yang on point. Rhea gagal. Tentu bisa menambahkan point kill tambahan. Tapi disaruh super awal. Sofriani harus tumpah. Onesara Skylar. Rhea hit. Beri baik Kami. Kaze. Jadi pilihan pertama. Dan kemungkinan akan empat point kill yang ada di tangan dari tim. RRQ. Double kill Skylar lagi. Empat point kill Rhea. Kali ini masuk bukan dengan ada tim Soflet. Semalam menyetorkan nyawa ke para pasukan dari tim RRQ. Wah. Dapet bonus per-pubah juga maksudnya. Dia jadi keuntungan yang besar bagi saran susu Jin. Dan play dengan gold. Akan resmi menjadi milik dari Skylar. Mungkin ada tambahan auto-trust juga. Karena ngeliat zoning out Daryl Rens dan juga idok. Dua player. Dua kombinasi yang mematikan ini. Agak susah sih buat ditembus oleh Dewa. Jadi mau gak mau ikhlas adalah jawabannya. Betul. Ini mau gak mau ya udah. Seperti lagi di bagian bawah. Karena buat mendekat pun bisa jadi nyawa. Jadi pertukaran juga. Bener-bener. Wat masih butuh bantuan dari segi atomization. Semungkin sebelum nanti bisa join ke arah team fight. Masalahnya turtle berarti akan terlepas lagi buat Raki Hoshi. Dan itu dia masalah utamanya. Kalau misalnya turtle yang terlepas sampai perfect. Ini Skylar udah 4 point kill dia udah untung. Ditambah lagi dengan 3 turtle. Mereka mendapatkan curry yang prematur. Dan kalau XP nya dihabisin lagi pendingan gold nya. Ini makin jauh lagi. Tapi tendangannya diwesah. Tidak akan ada guna. Dia masih ada purify di depan sana. Tapi liat. Arif Likernya dikeluarkan. Terus case. Tabar pengawalan. Pasti terpasan. Tepas out life. 4 of passive akhirnya 1 point kill. Tapi Riz tidak bisa berbuat banyak. Karena pertukaran lenganya Wat ini menjadi sebab kerugian. Yang tidak terlalu worth it. Riz ditukar Wat sama sekali gak worth it. Ya itu dia pertukaran yang sayangnya tidak terlalu worth it. Memang tapi di area top lane masih coba untuk lengan pertukaran lagi. Zorizo yang sendirian saja. Harus menghadapi dan ngehold dua pemain dengan cukup lama. Dan sejauh ini belum ada objektif yang bisa dapetin sama Dewa. 2000 gold difference Skylar. Gimana caranya superawat bisa dapetin itu. Pertama dia bukan hero farming. Dia butuh shutdown. Dia butuh satu buah gold dari shutdownnya Skylar. Iya 5-0-1 loh. Ini hampir sama dengan Bruno yang kita lihat kemarin tuh Ji. Iya. Oke. Dan sudah mulai snowball ya buat RK Hoshi. Mereka bisa memberikan extra pressure lagi. Karena untuk keunggulan seperti ini. Kita melihat bagaimana Skylar juga sudah mulai join dari team fightnya. Diberikan keleluasan untuk mendapatkan dua lane juga. Ini sangat sulit untuk bisa mengejar mungkin pundi-pundi gold sekarang buat Skylar. Oh Gunsir Plane yang sayangnya tidak bisa membuahkan hasil apapun untuk saat ini. Sebenarnya memang tadi VioDiVai udah nge-trigger ya dari seorang Riz. Tapi dengan follow up yang mungkin bisa hadir dari Dairon juga. Nah ini jadi satu tantangan lagi buat Dewa United. Dan berarti dua laning. Di area top lane dan juga di bagian bottom lane. Ini udah dibuka. Oh Mancing Money yang matap. Mwesa. Termakan begitu saja karena belakang dengan advance list. Terusnya menambahkan Tyron RK. Menambahkan Ray. Kepasau bad 4. Defensive pun di karena belakang. Mereka tidak mau termakan sembuhannya kembali dengan ada Mancing Money. Ada di seorang idok. Depan pasukan dari JMRRQ. Mereka mendapatkan kembali keuntungan 4.000 gold. Dan menuju ke arah turtle yang ketiga perfect turtle di depan mata. Surprise. Dairi seorang idok yang berhasil mengamankan satu pemain. Tapi sekarang masalahnya adalah out terturat. Yang kembali lagi menjadi makanan dari arah RK. Hoshi. Satu musa pendukung hilang. Fleet push. Menjadi jawaban dari seorang Ray. Tapi ini gak akan berimpak terlalu besar sih. Karena kebunan gold sampai ke angka 5.000. Dan seperti kata Hoshi. Perfect turtle untuk Dairi RK. Udah perfect turtle di depan mata. 5.000 gold. Dan bahkan 2.000 atau 3.000 nya itu dari Skylar. Itu Skylernya 3 item loh. Udah selesai. Tepang dari pasar. Salah disoap. Ada selesai dikeluarkan idok. Dari badi pulau. Tapi Rizia. Out of nowhere flanking yang dibainkan. Proses mendapatkan 1.5 poin kill. Bakatnya pasal beli power defensif. Membuat para pasukan dari tim Dewa United. Mereka gak bisa lagi bisa bertahan. Atau team fight tambahan. Dan kondisi disini. Dari tim Dewa. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Dan Skylar lagi dan lagi. Lihat om. Berapa gold difference-nya sekarang udah menuju ke arah 3.000. Dari seorang awat dan juga Skylar. Berarti 3.000 gold difference dari 6.020 persennya dari Skylar. Iya. Tapi bukan cuman goldnya. Iya. Levelnya. Sini level difference juga pengaruh banget. Dan Skylar memang keliatan solo ya di bagian top. Tapi kalau ada yang kena belakang. Lihat, lihat, lihat. Solo pick up. Skylar. Dia dapat salah dengan distriks yang dilakukan dari Iron Cagol. Untuk primal world defensive. Pertukaran dari roaming. Atau roamer mereka dengan ada EXP lane. Sebenarnya dari calculate gak adil. Tapi mereka udah mulai tau betapa sakitnya Skylar. Iya itu bahaya banget sih. Solo pick up tinggal gimana momentum aja. Dan berarti sekali dong bisa tarik dengan Iron Hook. Itu sudah dipastikan hilang. Setebel apapun. Pasti. Pokoknya kalau udah ditarik. Di belakangnya Skylar udah. Udah. Berpastras aja ya. Tapi kita draft sudah bilang. Mereka berani melepas Mueza dengan cowenya yang super itu. Bukan tanpa alasan dong. Alasannya ternyata ini. Sengaja Mueza nya dibuka. Supaya jadi roamer yang tidak punya badan keras. Jadi Skylar makannya gampang banget. Oh iya juga ya. Iya iya kan. Dan ini ya. Lihat, sorry so. Hampir saja tumbang. One last hit. Masih bisa bertahan tapi kenapa. Kayak idung di depan sana beras. Beras. Kayak sudah juga kawan-kawan. Free hit membuat kayak tumbang. Dan bersama mereka nantinya Watt yang masuk ke dalam sebuah perangkat dari RRQ. Mereka mencoba dan menyelesaikan dengan nantinya 8 menit. Mereka mencoba untung di bawah 10 menit. Udah banget bebas. Karena pada setelah dikeluarkan begitu saja. Tidak terlalu berarti. Masih ada Minion. Tapi napak yang memasukkan dari teman RRQ. Mereka gak mau greedy seperti sebelumnya. Dan mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan pasti. Karena pasti dari tengah masih terbuka bebas. Ya itu definiti momennya yang sia-sia pada akhirnya. Karena gak ada follow up damage yang bisa dikasih ketika final saja terbuka. Mereka merasa menambahkan 2 point kill. Tapi Skylar belum ada jawabannya. Dan pake Muesa. Bersama dengan Case. Harus dilah ditelan bumi. Looking for Wipeout. Di bawah menit 10. Raja dari Skylar Raja. Dan ditutup kemenangan mereka. Dengan Maniac Brown Skylar. Dan ditutup kemenangan kembang kita dari Saraja RRQ. Oke. Under 10 menit. Mini Ambrose Skylar. Wow. 10 menit. Gak butuh. 8 menit. Hancurkan seluruh para anak-anak dewa. Dendam yang ternyata terlalu sakit dibalaskan oleh Timar RRQ. Satu. Sama. Wah. Kari yang memang benar-benar terlalu jadi juga tadi. Tidak terbendung. Tidak terpegang dari awal. Dan dua lane yang diberikan. Dari game time yang sangat cepat. Ini jelas menghancurkan dewa. Dari luar maupun dari dalam sendiri. Double kill. Di menit-menit awal. Ditutup dengan Maniac. Hair style baru dari Skylar. Hei apa hubungan dengan hair style. Menambahin risk ya Om. Betul. Menambah risk ini buat Skylar. Tapi memang secara momentum. Ini banyak banget peran dari 4 main lainnya juga. Setuju. Salah satunya. Tapi tidak terlepas dari kesalahan yang dibuat dewa di awal. Nah itu juga. Bitu. Yang kamu bilang. PNN sudah selesai belum nih minggu kemarin. Masih ada. Masih ada ya. Masih ada overdive ya. Masih overdive. Lagi dan ini sama. Gena damage storage juga. Iya. Di area top lane. Di area topnya. Nah itu yang harus dinewutus lagi Om. Betul. Dan pertukaran yang tidak berimbang dari awal. Dan kita akan melihat. Untuk kisah apa yang terjadi tadi. Under 10 minutes ternyata. Untuk game endnya juga. Dan ternyata untuk Franco yang tidak di ban juga tadi. Lepas jatuh ke tangan idok. Cukup powerful. Dan bahkan bisa meng-cancel. Siapapun yang berusaha untuk mendekat tadi ke Skylar. Dan terjadi kombinasi antara Franco dan juga Karin. Wah ini Skylar bebas banget sih. Maniac berhasil di amankan pada akhirnya. Dan ternyata belum ada jawaban. Daripada pemain Dewa United atas early game. Yang begitu powerful dari RRQ RQ. Wow. Apakah betul. Miniac Skylar mau RRQ jadi Hal Season Champion di MVL. Di Season 14. Apakah sudah terhitung di dalam. Calculate plus Min. Yes. Pasti. Yes. Wow. Tandanya. Dewa yang tadi sudah sempat menjadi sebuah penghalang. Untuk RRQ nampaknya gagal nih Min. Iya ya. Karena memang tadi sudah kita bilang ya. Satu game saja yang dibutuhkan oleh RRQ Hoshi untuk menjadi pemunca klasmen di regular half season. Karena mungkin banyak banget ya kan. Salah viewers-viewers yang penasaran bang. Ya kan. RRQ belum juara half season ya kan. Seperti kata Budi Subagja tadi. Tapi ini ternyata data berbicara ya. Ini RRQ sudah menjadi half season champion. Tapi half season champion itu bukan segalanya. Sabar dulu. Bukan segalanya. Yang segalanya nanti di playoff. Segalanya di bapak playoff. Karena half season champion pun sebenarnya ini gak akan bisa bertahan lama. Karena ingat half. Iya ya ya. Bukan regular season champion. Dan apa artinya kalau gak mau menangkan match kali ini. Jadi mereka masih punya PR dulu nih. Di satu game terakhir. Melihat. Terus di gameplay. Di game yang kedua. Aku bisa bilang cukup clean sih. Ini Skyler di awal pun. Dia udah punya yang mekanik ya. Bisa kita bilang yang bagus banget. Dan ini tidak ada pertukaran sama sekali tadi ya. Untuk di bottom lane-nya. Iya. Wah ini sih. Wah ini bahal banget. Ini sakral banget sih. Ini kekalahan disini sakral banget. Dia masuknya gak langsung tempel Soblet masalahnya. Jadi masih terpegah. Dia biarkan deviant sword-nya masih bermain disana. Harusnya langsung tempel Soblet. Supaya sosok dari E-Doc yang gak punya belah dihan. Lepas belah dihan. Lepas belah dihan dia. Dan ya satu momen juga tadi. Oke dan MVP di game-nya kedua. Mediac Front Skyler. Ini dia. MVP dari Skyler. Dengan style terbaru Pak Kuito-nya. Berhasil menambahkan 1304 di under 10 menit. Dua digit point kill. How come? Ini GPM-nya tertinggi ya. Iya. 1160. Sebelumnya? Emang. Ada yang seribu. Ada-ada-ada seribu. Tapi gak nyampe 1100 gak sih? Gak, 1100. 1100-12 kalau gak salah. Bentuk aku lihat 1090-an deh. Iya gak nyampe 1100 gak sih coba dicapain. 1100 kok. Kok nyampe 1100 ya? Tidak nyampe aku hantam dong. Sabar dong, sabar dong. Tapi tetap ini jadi satu prestasi yang benar-benar luar biasa. Eh gak, Reng? 700? Dari Skyler. Kan jadi 700 lebih kecil lagi. Sabar dong. Kok disini lebih kecil lagi? Nanti kita kena cek ya. Itu average soalnya. Oh iya average. Betapa cepatnya ya Skyler untuk bisa ngedapetin eliminasi, dapetin karagolnya. Terlalu pagi ini karirnya jadi. Terlalu pagi itu sih yang jadi masalah. Dan ini salah satu alasan dan penyebabnya ya di awal. Padahal menurutku di awal udah bagus kan buat Dewa. Cuman disini Ray overextend, overdive, digun dengan 1 bar setengah HPnya. Itu masih tebel banget buat pertunggunginya. Dan dibalikin kan 2x hit, 7x hit tadi. Memang tumbang tapi pertukarannya buat Ray juga. Betul. Dan ini moment dari Wattnya. Nah akhirnya harus ke takedown. Oh iya enak. Belum bisa berbuat banyak tuh. Baru di level yang kedua soalnya. Itu lebih ke lumayan telat dikit lah. Telat 1 second tadi. Oke. Kalau tadi dia bisa sempat untuk jump in dan masuk ada efek knock upnya. Mungkin bisa untuk ngedekapin Watt juga. Dan ya bermain dengan defense sword. Langsung dipegang, digigit ya dengan Bloodhound. Udah. Gak gerak juga. Dan timpun setelah ini kita tidak melihat ada kemenangan buat Dewa United. Mereka langsung under jauh. Mereka pergerakannya selalu dipatahkan juga. Jadi R.K. Hold'n sangat jalan sekali. Dan bahkan tarikan Iron Hoopnya bahaya sih. Bahaya sih. Kayak sesuatu yang gak diduga tapi memang kadang-kadang bisa terjadi. Itulah Bangbo. Itu udah jauh banget sih sebenernya ya. Cuma di sisi lain sepertinya Dewa United pun punya momentum-momentum yang tidak diduga itu. Dari Final Flash misalnya untuk suara Barizo. Sayangnya memang ketika di moment yang ngesungkan ini mereka udah ketinggalan banget sih. Dari arah Damage lho. Oke. Memang benar sih kayak Final Flash bisa kena empat ya tadi ya. Iya. Kena empat. Geser semua masuk ke dalam base-nya Dewa. Cuman kondisi mereka juga gak bagus kan. Iya. Kayak mereka dorong ke dalam semua gak ada follow up-nya. Gak ada yang bisa dilakukan juga dengan Dewa. Iya. Dan ini kita bakal melihat juga dari arah itemization. Jans dengan 18 berbanding 9 poin eliminasi dan perfecter kill yang diamankan gak butuh Lord dong. Karena ini terlalu cepat sih. Ini terlalu. 9 menit 44 detik. Ini sadis gak sih ini. Ini setau gue ini game durasi tercepat. Sekalian ya. Ini karena seingat gue adalah 10.02. 10.02. Seingat gue ya. Karena ingatan gue lemah. Tapi seingat gue itu 10. Tapi hati kamu tidak kelemah kan. Paling lemah. Lebih lemah lagi ya. Lebih lemah lagi. Seingat gue bentar. Seingat gue ya. Game kali ini menghancurkan rekor durasi tercepat dan harusnya juga GPL tercepat. Harusnya. Tapi data sedang kita cross check. Kita akan langsung melawat statistika. BMKB di belakang sana. Berarti langsung tiga ya sama sekalian half season ini. Half season. Jadi ada tiga gelar lah. Yang langsung diamankan dengan satu game saja. Tuh kan bener kan. Tertinggi juga. Tuh. Seingat gue. Dan juga game durasi terakhir yang gue ingat adalah 10.02. Itu masih jauh sih 20 detik loh. Iya masih 20 detik. Ini bisa di end dengan begitu cepat ya oleh R. Kiyoshi. Ngeliat itemnya memang. Oh bener kan gue. Udah terlalu powerful sih. Oke. Tapi. 10.02 bener kan. Thunder Belt buat. Ini hero-hero yang cukup standar sih edit Thunder Belt tadi ya. Jadi lumayan sustain juga. Tidak terlalu terlihat sebenarnya buat Dairon. Karena dia masih bermain sendiri ya. Mungkin untuk push juga. Jarang kan kita melihat untuk kumpulnya. Tapi kehadiran dari Skyler. Dan juga Rins. Tadi banyak make a play. Tapi ini bener-bener terejam-ejam Dewa United. Iya. 1160 GP ya. Ini push. Ini bukan ejam-ejam lagi bos. Ini hancur sampai dasar samudera. Ini dasar samudera dibongkar lagi. Dibongkar. Dirijing lagi sampai ke dalam lagi karena sepuluh sepuluh menit push. Enggak sepuluh menit itu susah. Iya. Nah singkat aku JPM tertinggi itu Eman. Eman itu singkat aku 1-1, 42 singkat aku ya. Oh tapi udah 1100 ya. 1100. 1142 untuk Eman. Game durationnya dipegang sama timnya di game itu dengan 10-02. Oh betul ya. Harusnya di break semua sama ini. Iya langsung ya. Harusnya. Dan posisi mereka juga emang atas bawah nih. Posisi satu dan posisi kedua. Tapi sekali lagi congratulations untuk Raki Hoshi.